Kabut asap yang disebabkan dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kalimantan Tengah sudah semakin pekat dan mencapai indeks udara sangat tidak sehat untuk dihirup oleh masyarakat, khususnya di kota Palangkaraya. Rektor Universitas Palangkaraya, Profesor Salampak, mengatakan dirinya sudah mengimbau mahasiswa dan sivitas akademika di lingkungan kampusnya untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Ia juga menyebutkan akan menerapkan kembali pembelajaran sistem daring apabila kondisi kabut asap semakin parah dan mencapai status berbahaya. Bersama UPT Laboratorium Lahan Gambut Cimtrop UPR, Rektor pun menggerakkan satuan pemadam untuk menjaga lahan di UPR agar tidak terjadi kebakaran. Pasalnya, kawasan kampus UPR ini didominasi lahan gambut yang kering. Bahkan, pihaknya turut berjibaku memadamkan karhutlah yang terjadi di luar lingkungan kampus UPR. Seperti di Tumbang Nusa dan di sekitar kota Palangkaraya. Tapi kita masih mengimbau mahasiswa untuk pakai masker ya. Kemudian kegiatan-kegiatan di luar kuliah, udah dikurangi, tapi kuliah masih indah. Tapi kalau memang misalnya kabut sudah ini, mungkin sisim daring lagi. Tapi sampai menunggu kekembangan. Tapi Pak sudah, apakah ada beberapa dosen yang menggunakan daring pas selama kabut ini? Sebenarnya kalau daring itu ada beberapa sih yang menggunakan ya kombinasi ya. Ada beberapa yang sudah. Pak, mungkin menjaga terkait dengan kondisi lahan UPR sendiri, Pak. Mengingat bisa juga kan terjadi kebakaran. Nah, jadi kita memang sudah membuat pedaran dan kita juga mengindikan satuan pemadam di UPR ya. Kemudian juga satuan pemadam, kita bersyukur sampai hari ini titik api kita tidak ada ya. Kita bersyukur ya. Sudah-sudah tidak ada ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu selalu ada di UPR. Jadi kita memang jaga, jangan sampai UPR ikut menyumbang juga asap gitu ya. Nah ini sekarang kita pikirkan dengan teman-teman di Sintrop, bagaimana UPR tidak hanya menjaga di dalam, tapi ikut beran di luar lah. Ini kan sekarang lagi rame di Tumpang Nusa misalnya. Kemarin Pak Adi sudah mengwea saya untuk minta izin ikut bergabung ke sana. Saya kira silahkan, itu kan bagian dari kita hidup bersosialisasi. Sosial, hidup sosial misalnya.